Intro Apel pasukan yang melibatkan seluruh stakeholder dan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Basarnas, BNN, Pelindo, dan lainnya dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Henki Pramudia dengan mengangkat tema tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 Kapolres Karimun yang turut didampingi Wakil Bupati Anwar Hasim memeriksa kesiapan seluruh personil, baik anggota maupun sarana dan prasarana Seusai melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Lilin Seligi tahun 2018 Kapolres Karimun AKBP Henki Pramudia menjelaskan bahwa pada pelaksanaan kegiatan ini terhitung mulai dari tanggal 23 Desember hingga tanggal 1 Januari 2019 bahwa seluruh petugas yang diterjurkan adalah sebanyak 203 dibantu dari TNI serta pemerintah daerah dalam rangka operasi Lilin Seligi 2018 yaitu dalam rangka pengamanan hari Natal dan Tahun Baru 2019 melaksanakan operasi ini terhitung mulai tanggal 23 sampai tanggal 1 sehingga terhitung 10 hari kita melaksanakan kegiatan ini kemarin diawali dengan rapat koordinasi hari ini gelar Pasukan sehingga nanti diharapkan tanggal 23 itu kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan rangkaian Natal dengan dilaksanakan gelar apel Pasukan Operasi Lilin Seligi tahun 2018 nantinya akan dibangun pos PAM sebanyak 5 titik yang tersebar di seluruh wilayah yang rawan seperti tempat pergantian tahun, pelabuhan, tempat-tempat rekreasi, dan tempat lainnya dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan